WANG SPIRIT, WANG DAMA, PATRIA POSTICAYA Menjadi Sangga Nayaka, Sangga Terawadu Indonesia selama 2 periode So, nanti kita akan tanya-tanya banyak tentang kepemudaan buddhist bersama Bante Jotterbo Matera So, stay tune Selamat datang kembali ke Podcast Patria, PotPet Yeeey Hai Sobat PotPet Halo Di sini kita spesial sekali Karena bukan di tempat yang biasa aja, tapi di Wihara Mende Dan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan Indonesia Tipitaka Cantik Dan asal Hama Puja 2568 tahun 2024 di Candi Agung Purwudur Nah, di sini kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa Guru Dama kita Yaitu Bante Jotterbo Matera Pandami Bante Nah, disini Kami mau tanya beberapa pertanyaan nih kepada Bante Mengenai Keresahan-keresahan pemuda yang mana kita itu kadang-kadang punya sesuatu yang perlu kita cari di Pemuda Bante Yang salah satu yang paling utama adalah tentang jodoh Jadi sebagai pemuda, khususnya pemuda Buddhis Kalau kita punya motif untuk mencari pasangan atau jodoh di Wihara itu pandangan Bante seperti apa? Ya, sebagai pemuda itu memang bakal menjadi generasi penerus dari umat Buddha dan tentu ya sebagai pemuda ini yang bisa membangun keluarga Buddhis Ya, oleh karena itu yang diharapkan adalah membangun keluarga Buddhis yang kitayasukaya Artinya ya, sejahtera dan juga bahagia Nah, oleh karena itu juga ya perlu sekali keluarga pemuda, pemudi Buddhis itu ya mencari pasangan yang sesuai Pasangan yang cocok untuk menjalani kehidupan berumah tangga Bagaimana supaya bisa mendapatkan pasangan yang cocok? Ya, tidak lain adalah kita perlu ada pendekatan, ada komunikasi, perkenalan yang lebih baik ya Sehingga ya itu semua sebenarnya membutuhkan kondisi pemuda-pemuda Buddhis yang hidupnya itu diwarnai dan keharmonisan Dengan kerukunan, satu sama lain itu merasa dekat Ya, bahkan ya satu sama lain itu merasa bahwa ya kita sama-sama pemuda-pemudi itu perlu membutuhkan kebutuhan satu sama lain juga Ya, memenuhi kebutuhannya Nah, itulah maka ya di dalam kehidupan pemuda-pemuda Buddhis ini Ya, yang diharapkan adanya kerukunan ya bahkan malah keharmonisan dan persatuan Sebenarnya dasarnya itu disitu Kalau pemuda-pemudi bisa menciptakan kerukunan Maka disitu hubungan antara satu orang dan orang lain akan menjadi sangat baik ya Malah itu menjadikan dekat satu sama lain mencari pasangan Itu lebih mudah akan berbeda ya Misalnya kalau tidak ada kerukunan, tidak ada persatuan, tidak ada keharmonisan Nah, bagaimana ya mencari pasangan yang bisa sama-sama disukai Ya, tentu akan sulit Nah, maka itu cobalah pemuda-pemuda membangun kerukunan, keharmonisan, dan persatuan Nah, itu anak muda tuh Anak muda, anak kamera Ah, ini kamera Anak muda, pantaskan diri Anda dulu Baru bisa pasangan mendekat ya Bante Ya Nah, betul Bante Saya pantaskan diri Anda Ingat itu ya Lalu pertanyaannya kedua Bante Apa yang kita bisa dapatkan sebagai pemuda buddhis Kalau aktif di wihara atau dalam organisasi khususnya di Bante Pandangan Bante seperti apa? Nah, ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah Yang pasti kalau pemuda-pemudi buddhis yang aktif di Bante Itu akan mempunyai kesempatan untuk belajar dhamma Belajar acara sang Buddha Bante ini merupakan bagian daripada keluarga buddhis darah wadah Indonesia Jadi, di patria ini Ya, ada kesempatan untuk mengenal atau mengetahui Mempelajari ajaran-ajaran buddha Itu sangat penting karena akan membangun atau membentuk mindset Konsep berpikir, cara berpikir, cara pandang Nah, itu yang perlu sekali sebenarnya Karena ajaran-ajaran buddha itu arahnya ke sana Membangun cara berpikir yang tentu sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh sang Buddha Itu saya tekan sekali karena Ya, kalau kita belajar dhamma Itu sebenarnya bukan belajar ilmu semata Tetapi kita belajar bagaimana menjalani kehidupan ini Nah, itu yang paling penting di situ adalah cara berpikir kita Yang pertama Yang kedua Kalau pemuda-pemudi buddhis berada di patria Saya sangat berharap sekali ya patria ini bisa memberikan pengalaman berorganisasi Dalam kehidupan kita itu memang Sebenarnya kita mau tidak mau harus bersama dengan orang lain Bersama dengan orang lain itu sebenarnya berorganisasi Bersama dengan orang lain di situ artinya tentu kita Bagaimana kita bisa toleran Kita bisa saling kerjasama Bisa juga saling memperhatikan Saling memberi Ya, di sana yang namanya kehidupan berorganisasi Kita bisa belajar berorganisasi itu penting Ya, karena kadang-kadang orang menganggap bahwa Buat apa? Masuk organisasi Loh, nanti Kalaupun kita itu sudah Terjun di masyarakat Oh, mau tidak mau kita itu harus berorganisasi Kita bekerja misalnya di perusahaan Kita tentu berorganisasi di sana Kita punya pekerjaan sendiri pun juga berorganisasi Karena kita akan bersama dengan banyak orang Kita akan bersama dengan konsumen dan sebagainya Itu namanya kita membutuhkan relasi Relasi-relasi yang positif dengan banyak orang Itu kita bisa dapatkan kalau kita masuk dalam organisasi Justru organisasi yang semacam patria ini Ya, organisasi yang memberikan kesempatan Buat warganya untuk belajar berorganisasi Itu nanti kalau sudah biasa ya Kalau sudah biasa kita bersama dengan orang lain yang bermacam-macam Wataknya berbeda-beda Karakternya Itu kalau kita sudah biasa Menghadapi seperti itu Itu kita tidak akan sulit di tengah masyarakat Karena di masyarakat banyak Itu seperti itu orang-orang itu Tidak semua tidak selalu kita akan ketemu dengan orang yang cocok Dengan kita Wah, susah Kita seringkali ketemu dengan orang yang malah tidak cocok dengan kita Bahkan malah bertentangan dengan kita Lalu kita memanage bagaimana Menghadapi orang seperti itu Kan tidak bisa kita lalu kalau tidak cocok Dimusuhin semua Dimusuhin nanti banyak musuh ya Dunia ini banyak musuh ya nanti Tidak bisa dong seperti itu Kita pasti akan Nah bagaimana kita memanage diri kita Bagaimana kita mengatur Bagaimana kita supaya menghadapi orang yang seperti ini Seperti itu Nah itulah Yang manfaatnya kita berorganisasi Sungguh sangat penting sebenarnya Kalau buat pemuda-pemudi itu berorganisasi Karena ini adalah ladang membentuk Sikap atau karakter untuk hidup bersama dengan orang yang beraneka macam Wataknya macam-macam Hobinya macam-macam Keinginannya Tapi bagaimana kita itu bisa Ya bersama dengan mereka Untuk ya kepentingan kita bersama Berorganisasi Penting banget Betul Bante Enak muda harus berorganisasi ya teman-teman Dimanapun berada Mau patria Mau bukan Ikutlah Di sana Baik Sangat berguna pasti Mindset Dapat Dapat Terus juga pengalaman Jodoh juga Jodoh dapat Pake kompleks sebenarnya Yang lebih dapat Berorganisasi Betul Bante Selanjutnya Kalau di era sekarang ini Seharusnya pemuda-buddhis itu harus bersikap bagaimana Bante Tentu pemuda-buddhis yang kita harapkan sekarang ini adalah pemuda-buddhis yang membuat warganya atau anggotanya itu merasa enjoy Sangat diperlukan Jadi anggota-anggotanya itu merasa happy, senang masuk dalam organisasi itu Di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya terutama sekali adalah pemimpin-pemimpin organisasi Ataupun ya orang-orang yang penting dalam organisasi itu yang bisa menggalang bagaimana supaya pemuda-pemudi anggotanya itu merasa happy, merasa senang di sana Ini membutuhkan namanya komunikasi Pendekatan Kadang-kadang personal communication Tidak bisa pakai rapat umum Terus banyak orang di muka Lalu ngomong Tidak bisa Kadang-kadang harus ada personal communication Komunikasi pribadi itu Juga perlu Ya buat para pemimpin-pemimpin organisasi Atau key person dalam organisasi itu Komunikasi pribadi itu Orang bisa terbuka Orang mau dia jomong Lalu apalagi kalau key person-nya atau pemimpinnya itu orang yang disukai Pasti komunikasi pribadi itu menjadi bagus banget Artinya orang menjadi apa yang diinginkan, disukai itu disampaikan Dan di situ yang namanya pemimpin atau key person itu menjadi bisa mengolah Bagaimana kita itu dalam berorganisasi ini supaya anggota itu merasa senang Merasa happy Dan disamping itu memang si pemimpin atau key person itu juga mengajak Bahwa anggota itu supaya merasa bahwa Ya saya itu sebagai anggota juga ada hak dan kewajibannya Nah gitu Jangan hanya menuntut haknya saja Tapi kewajiban juga harus diikutin Nah disitu menyadarkan orang Anggota itu ya selain meminta haknya Tapi ada kewajiban loh Yang perlu dilakukan Nah jadi ada berimbang Berimbang antara hak dan kewajiban Nah ini meminis organisasi Ya biasanya kalau key person-nya atau pemimpinnya itu Apa, luwes ya Orangnya luwes Ya artinya luwes itu tidak laku Ya tidak keras Tapi luwes, rendah hati dan menarik ya Itu pasti akan punya kemampuan untuk itu Saya yakin potensi untuk membuat anggota itu merasa happy Merasa enjoy di dalam organisasi itu Kata kuncinya sudah enjoy, happy Terus key person-nya mungkin nanti ngobrol sama yang berbeda Lawan jenis, jadian deh Jodohnya dapat Yalah, boleh Silahkan Boleh Bante sudah bilang boleh Sobat potpet silahkan Digaskan Sebagai penutup nih terakhir Kalau menurut Bante sudut pandang patria Yang sudah dikerjakan, dilakukan saat ini Apakah sudah benar Dan bagaimana harapan Bante ke depannya bagi kami Untuk bisa menjalankan roda Organisasi ini terhadap Pemuda Buddhis di seluruh Indonesia Bagus Patria sekarang sudah baik Sudah baik, sudah on the track ya Yang dilakukan sudah positif Bermanfaat Sudah lebih maju Yang menggalang Cuman memang Ya ini perlu ditingkatkan Terutama Saya menyorotin Yang di daerah Tapi kalau di pusat Barangkali sudah oke Ya tapi kalau di daerah Ini perlu ada Semacam Kalau saya mungkin menganggapnya itu Apa perlu ada Contoh ya Ro model Ro model Ya Contoh yang Membuat di daerah ini Bisa mengikuti Ya Karena kadang-kadang Saya juga mengamatinya Kok ini Kurang Gerget gitu Tapi kalau ini sudah ada Ro modelnya Barangkali bisa berkembang Tetapi tidak semua di daerah ya Misalnya nanti Yang di daerah bisa Beranggap Oh Tidak semua daerah loh ya Ada juga Daerah-daerah tertentu Yang saya perhatikan Maju banget Daerah-daerah tertentu Saya perhatikan Wah ini bagus Pak teranya bagus Dan Berperan aktif juga Yang punya Anggota Dan juga Kegiatannya Bagus Ada itu Daerah-daerah tertentu Tapi Kalau coba Ada beberapa daerah Yang perlu diangkat Ditingkatkan Ya silahkan Ditingkatkan Terutama Sebenarnya Begini yang saya amatin Itu Kenapa ya Tidak bisa meningkatnya Itu karena Kesadaran Berorganisasinya Itu yang saya sering Ngamati Kok kurang Semangat Berorganisasinya Itu loh Itu yang saya perhatikan Kayaknya Daya tariknya Atau Semangat Organisasinya Itu saya sayang Mungkin harus diangkat Soalnya ada beberapa daerah Itu saya amatin Sudah bagus Semangatnya Dan senang menjadi Anggota patria Bangga Bangga malah Jadi anggota patria Itu yang sebenarnya Akan menjadikan patria Itu berkembang maju Coba bagaimana Membuat patria itu Menjadi Semacam Adek Bisa dibanggakan Ya saran saya Ya saran ini Yang diperlukan itu Memang Itu tadi Model Contoh Coba ya Kalau Ini saya Hanya saran lagi Kalau ke daerah Daerah yang Kurang semangat itu Mungkin perlu dikasih Video Atau film Tentang kegiatan Kegiatan Di daerah lain Ini loh Kayak gini Kegiatannya Terus kemudian Supaya Orang-orang Oh begitu Ini yang kita harus Lakukan Arahnya kita Seperti ini Yang lain Supaya mengikuti Seperti itu Bagaimana Kenapa Anda bisa Seperti ini Dari situ Kita bisa Mengulik Kesulitannya apa Ada soal apa Ada permasalahan apa Kenapa Kamu tidak bisa Seperti ini Itu Nanti kita bisa Bisa cari Kekurang-kekurangannya Atau Hal-hal yang Bisa kita Tanganin Itu apa Soalnya Kalau diberitahu Begitu saja Program-program Begitu Ya udah tahu Semuanya Itu Udah tahu Cuma Ini contohnya Yang sudah Melaksanakan Ini ada enggak Contoh programnya Itu ada enggak Gitu loh Ini loh Ada Contoh programnya Jadi yang lain Tolonglah contoh ini Kalau tidak bisa Contoh ini Ada masalah apa Gitu loh Ada hal apa Yang perlu kita Tanganin Gitu Itu dari situ Kita bisa Bisa membangkitkan Yang dari Daerah Saya kira itu Itu usulan Tapi silahkan Bukan bisa maju Karena kalau Tidak ada contoh Itu kayaknya Orang Apa yang dimasuk Jelas Oke Kalau saya boleh Araboresikan Mungkin salah satu Solusinya itu Bisa itu dibanding Antara DP CDPD Mungkin Kalau yang bisa dekat Silahkan Ketemuan Ngobrol Silahkan Atau saya bilang Itu tadi seperti apa Direkam Kemudian ada videonya Kan saya perhatikan Juga Patria Ada kegiatan-kegiatan Saya dikirim oleh Michael Itu kegiatan-kegiatan Bulan ini Tapi di daerah lain Enggak bisa Ini dipasang Dikasih tahu Ke daerah lain Apa tau yang Kenapa daerah lain Enggak bisa seperti ini Apa kendalanya Apa Nah disitu kita Bereskan kendalanya Perlu contoh Sama happy-happy-nya Diperbanyak Tapi juga jangan lupa Damanya kita juga Harus punya Harus belajar juga Mindset Mindset Oke Baik Bante Terima kasih banyak Anum badana Atas waktunya Bante Kami sangat senang Kami terbaik Berbahagia juga Bante bisa Berikan kami beberapa Insight Saran Dan juga Hal-hal yang membangun Untuk kedepannya Baik Terima kasih Sama-sama Terima kasih Baik Sekian Podcast Patria Sampai jumpa Di konten selanjutnya Dan episode selanjutnya Dadah Dadah I'll see you in the end Sampai jumpa 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 Sampai jumpa